Masalah pengungsi Rohinia menjadi urusan serius bagi pemerintah Indonesia. Pasalnya, para pengungsi dari Myanmar itu berimigrasi ke wilayah Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pengungsi yang datang ke Indonesia melalui jalur laut terus bertambah. Hal ini membuat masyarakat setempat yang wilayahnya menjadi kantung-kantung penampungan Rohinia merasa keberatan. Bahkan, sekelompok mahasiswa sempat menggeruduk pengungsi yang berada di tempat penampungan sementara di gedung Balai Mesuraya Aceh. Ratusan mahasiswa ini merangsak masuk ke basement gedung dan membuat para pengungsi yang kebanyakan perempuan dan anak-anak menjadi histeris. Mahasiswa itu menyatakan bahwa pengungsi Rohinia yang telah berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia mempunyai perilaku yang buruk. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa pengungsi Rohinia merupakan permasalahan yang sangat besar tantangannya. Menurutnya, masalah pengungsi Rohinia telah dibahas sangat detail dengan komisioner tinggi UNHCR di Jenewa. Ini bukan isu yang mudah, ini isu yang sangat besar tantangannya. Isu mengenai masalah pengungsi Rohinia dibahas secara sangat detail dengan komisioner tinggi UNHCR di Jenewa. Intinya adalah saya meminta agar UNHCR terus membantu pemerintah Indonesia untuk mengadres isu ini. Ujar Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Dikatakan bahwa komisioner tinggi UNHCR telah menyampaikan komitmennya untuk terus membantu Indonesia menengani situasi tersebut. Tidak hanya itu, masuknya pengungsi Rohinia di Indonesia juga ada keterlibatan oknum penyelundupan manusia. Satreskrim Polresta Banda Aceh kembali menetapkan dua tersangka yang diduga terlibat kasus penyelundupan pengungsi Rohinia ke pesisir Aceh Besar. Sebelumnya, Polresta Banda Aceh juga telah menetapkan seorang warga etnis Rohinia berinisial MA 35 tahun sebagai tersangka dugaan tindak pinana penyelundupan 137 orang. Tersangka yang berasal dari Myanmar itu merupakan pengungsi KEM 1 Blok H88 Kutub Palum, lokasi penampungan etnis Rohinia di Kos Bazar, Bangladesh.